Hai hai salam jumpa kembali dengan dokter Ida disini dalam channel youtube klinik dokter Ida Skincare Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dalam sesi segmentasi seputar kecantikan dan kesehatan kali ini ada yang seru loh para sahabat otor Ida Skincare sebelum kita mulai tema yang akan saya bawakan jangan lupa untuk selalu subscribe like share and comment satu lagi ke pijat tanda lonceng Sebagai tanda notifikasi bahwa kalian akan selalu mengikuti semua tayangan-tayangan terupdate dari klinik dokter Ida Skincare Center Baiklah para sahabat dokter Ida Skincare yang tercinta kali ini kita akan membahas urutan pemakaian skincare yang benar Selama ini barangkali para sahabat sudah sering menggunakan pangkaian urutan skincare Apakah sudah betul belum? Ayo ya semuanya mari kita bahas bersama Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu Sebenarnya tujuan kita untuk menggunakan skincare atau krem perawatan yaitu menjaga kebersihan kulit tentunya Supaya kulit wajah terhidrasi cukup terproteksi dengan baik memberikan nutrisi untuk kulit wajah dan tentunya menjaga kulit wajah agar tidak kusam Mencegah penuaan gini, mencerahkan dan melembabkan kulit wajah tentunya intinya adalah bagaimana supaya kulit wajah kita tetap sehat dan terawat Perlu diingat juga loh para sahabat Apa sih perbedaan pemakaian krem siang dan krem malam? Sebelum kita bahas tuntas urutan pemakaiannya Manfaat dari krem siang pertama adalah tentunya proteksi Melindungi kulit wajah dari peparan sinar matahari Yang kedua melembabkan kulit agar tidak kering dan iritasi tentunya Yang good Tiga adalah anti-aging yang menghambat penuaan gini Manfaat krem malam itu apa sih kira-kira, kenapa sih harus dibedakan, ada day krem, ada night krem Yang pertama adalah fungsi dari krem malam itu adalah merevitalisasi kulit Dimana kandungan anti-aging pada krem malam tentu berfungsi untuk mengganti kulit yang sudah tua Yang sudah rusak dengan memberikan rangsangan untuk timbulnya sel kulit baru Yang kedua tentunya merangsang pembentukan kolagen dan elastin Yang berikutnya tentunya adalah menutrisi, melembabkan kulit agar tetap sehat Menutrisi dan melembabkan kulit wajah agar tetap sehat Namun lain lagi apabila kamu sudah memiliki masalah-masalah pada kulit wajah Seperti cerawat, flek melasma, ataupun masalah kulit lainnya Tentunya pasti ada tambahan kandungan dari serum dan krem yang digunakan Malam ini saya akan membahas bagaimana sih kurutan skincare Tahap demi tahap dan semuanya tentunya ada aturan cara pakai terbaiknya Saat ini banyak berbagai macam tipus skincare Yang dimulai dari mistela water, cleansing oil, cleansing balm, cleansing milk, toner, facial wash, sunscreen, moisturizer, serum, exfoliating, masker, dan masih banyak lagi Ada beberapa yang menggunakan skincare di berbagai pasaran Dan ada juga beberapa orang yang memakai skincare dari klinik kecantikan berdasarkan pemberian resep dari dokter Tapi yang pasti para sahabat Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih cara menggunakan Atau urutan pakainya secara benar dan dapat memberikan efek terapi tentunya untuk kulit wajah kita Yuk kita mulai Ini urutan skincare dari pemakaian pagi dan siang hari Kita akan memperlihatkan demo bagaimana cara pemakaian yang baik dan benar Sebelum memulai penggunaan rangkaian skincare tentunya Pelapak tangan kita yang pertama adalah harus dibersihkan menggunakan hand wash Kemudian kita untuk lebih memastikan kebersihan lapak tangan kita tentunya bisa dibantu juga dengan memberikan hand sanitizer Kita memastikan bahwa tangan kita dalam keadaan bersih tidak ada kuman ataupun bakteri yang menempel pada lapak tangan kita Sesudah dipastikan lapak tangan kita sudah dalam keadaan bersih Jadi kita bisa memberikan pembersihan kulit wajah tentunya dengan cara double cleansing Yang pertama bisa menggunakan cleansing oil atau misla water ataupun cleansing balm Saat ini kita menggunakan cleansing oil yang akan dituangkan ke dalam kapas secukupnya Kemudian dioleskan kemudian dioleskan ke seluruh kulit wajah untuk mengangkat sisa-sisa kotoran Ataupun sisa-sisa minyak yang ada di kulit wajah kita Secara perlahan disikan tentunya dengan mengarah kapas ke arah atas Supaya tidak turun pipi kita tentunya Yang berikutnya sesudah dirasa sudah bersih Pembersihan dari cleansing oil ini kita bisa melanjutkan dengan pembersihan sabun wajah Saat ini menggunakan sabun wajah dengan jenis suami Suami facial Brightening Ambil sebesar kurang lebih kacang tanah Kemudian dituangkan ke dalam lapak tangan secukupnya Kemudian tambah dengan sedikit air dan dibilas hingga berbisa Lalu bilas hingga bersih dengan air Kurang lebih lakukan ini 20 sampai 30 detik Tidak boleh terlalu sebentar Tidak boleh juga terlalu lama Karena akan mengikis lapisan lemak di kulit wajah kita Para sahabat bisa melihat bagaimana cara pembersihan ini Tadi saya sudah jelaskan kurang lebih 20 sampai 30 detik dipertirakan Pastikan sudah bersih kulit wajah kita dibasu dengan sabun wajah Maka pemakaian yang berikutnya adalah pemakaian toner Ambil toner tergantung dari jenis kemasannya Bila kemasannya seperti ini Maka juangkan toner ke kapas 3 sampai 4 tetes Lalu usap dan tepuk-tepuk lembut Tap-tap-tap dengan lembut ke seluruh wajah Dengan gerakan dari bawah ke atas Pastikan bahwa seluruh kotoran, sisa minyak pada kulit wajah kita Dapat terangkat dengan maksimal Demikian bagaimana para sahabat Yang sudah melakukan tahapan skin care sampai sini sudah betul? Mari kita sama-sama bahas Untuk yang berikutnya adalah pemakaian serum Serum ini tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan kulit wajah kita Ambil sebesar kacang polong serum tersebut Simpan di punggung tangan Oleskan sambil ditepuk-tepuk halus Dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah Pastikan dari arah dalam kelopak mata ke arah luar Di bawah kelopak mata kanan dan kiri Boleh juga digunakan di lingkaran mata atas Masing-masing kanan dan kiri selama 3 sampai 5 menit Ya para sahabat bisa diperlihatkan dengan tap-tap-tap Jari telunjuk dan jari tengah Nah apabila kalian mempunyai alat untuk penetrasi Daripada kerja serum ini Dapat juga menggunakan alat untuk penetrasi serum mata ini Agar bisa bekerja lebih maksimal Untuk memberikan terapi pada keluhan mata panda Ataupun kerutan halus di sekitar kelopak mata Dan juga kantung mata seperti lemak Di bawah kelopak mata Pastikan ini adalah jenis gel Jadi A-gel Untuk A-care juga Nah ini bisa dibantu misalnya dengan alat vibrator Jadi membantu penyerapan kerja daripada A-gel intensif Untuk mengatasi keluhan di kelopak mata Pastikan gerakannya selalu dari arah dalam kelopak mata Menuju ke luar Lakukan pada kelopak mata kanan dan kiri Secara bertahap 3 sampai 5 menit Pastikan bahwa kerja dari A-gel tersebut Sudah diserap maksimal oleh kulit Ada juga A-care dalam bentuk rem Sama saja cara pemakaiannya Seperti tadi bagaimana kita menggunakan Eye serum ataupun A-gel Tergantung dari Jat komposisi aktif A-care tersebut Dan tentunya tujuan dari terapi Pemberian A-care Kalian bisa memilih jat aktif tersebut Ya pentingnya untuk mengatasi semua keluhan di kelopak mata kalian Yang berikutnya adalah Pemakaian Monsterizer atau krim pelembang Ambil secukupnya Ya kurang lebih sebesar buah stroberi Bisa disimpan di punggung tangan Bagian kiri Kemudian disimpan di kelima titik wajah Mulai dari dahi, pipi kanan kiri, hidung, dan dagu Kemudian sambil dipijat perlahan Dengan gerakan memutar searah jarum jam secara perlahan Ya ke arah luar dan atas tentunya Ya bisa diperhatikan oleh para sahabat Ya jadi mulai sekarang Pemakaian skincare bertahap Harus betul-betul secara benar Pemakaiannya dan aplikasinya Sesudah dipastikan Sudah Diaplikasikan ke seluruh wajah Tunggu Biarkan kurang lebih menyerap 5 menit Ya kita anggap sudah menyerap 5 menit Lalu rangkaian urutan skincare yang berikutnya Tentu adalah pemakaian sunscreen Ya Sunscreen ini ambil sunscreen sepanjang 2 ruas jari tangan Ya Karena sunscreen ini pemakaiannya harus lebih tebal Dibandingkan bagian daripada jenis-jenis item skincare yang lain Satu jari tangan peluncuk dan satu jari tengah Pastikan ini full Kemudian oleskan sunscreen ke bagian 5 titik seperti tadi Seraya memijat kulit wajah dengan gerakan mentar searah jari-jari secara perlahan Dan yang pasti pemakaian sunscreen Baru surya itu harus dipakai 15-30 menit sebelum kalian terpapar oleh sinar matahari Sebelum keluar rumah atau sebelum keluar ruangan kantor Jadi sebelum 15-30 menit Pastikan bahwa sunscreen sudah di-apply, dioleskan ke seluruh kulit wajah Baru kalian boleh terpapar sinar matahari Sudah dioleskan secara merata Jangan lupa pemakaiannya di-apply ulang kembali atau dioleskan setiap 2-3 jam Bersamaan dengan penggunaan krim pelembab atau moisturizer pagi Mulai dari jam 8 sampai jam 15 Baik kalian indoor ataupun outdoor Nah sebelum apply 2-3 jam itu tentunya apabila kalian menggunakan bedak atau ingin menggunakan BB krim sesudah penggunaan sunscreen Bila kalian ingin menggunakan penggunaan BB krim Maka ambil BB krim tersebut Secukupnya simpan di punggung tangan sebelah kiri Lalu oleskan simpan di 5 titik bagian wajah Bagian dahi, kedua pipi, hidung dan dagu Untuk meratakan bedak krim supaya hasilnya lebih halus dan lebih merata Kalian bisa dibantu dengan menggunakan beauty blender atau spon Dioleskan ke seluruh kulit wajah Sampai merata Ya, kalian Sesudah dipastikan BB krim tersebut Sudah dioleskan secara merata ke wajah Tunggu kurang lebih 3-5 menit menyerap Untuk memaksimalkan riasan wajah Kalian bisa dibantu dengan bedak tabur terlebih dahulu Yang dibawurkan ke seluruh kulit wajah Setelah pemakaian BB krim dipastikan sudah merata dan terserap dengan sempurna Maka kalian bisa melengkapi dengan memakai bedak tabur terlebih dahulu Dibunakan spon untuk meratakan di seluruh kulit wajah Cara pemakaian ini tentunya harus sambil ditap-tap-tap-tap Supaya bedak tabur tersebut dipastikan menyerap Dan merata penggunaannya di seluruh kulit wajah kita tentunya Untuk yang berikutnya Mengumpurnakan riasan kulit wajah kita Bisa diberikan bedak compact atau bedak padat Diratakan dengan menggunakan spon Dengan gerakan tab-tab-tab ke atas juga Untuk meratakan riasan kulit wajah kita tentunya Sesudah dipastikan riasan sudah tersebar dan merata secara sempurna Bedak compact tersebut Lalu kalian bisa menggunakan touch-up yang terakhir Untuk mempercantik tampilan kulit wajah kita Tentunya dengan pemakaian lip gloss, lip balm, atau lipstick Setelah itu tentunya kalian bersiap untuk beraktifitas Dimulai dari pagi hari Jangan lupa untuk selalu meng-apply ulang kembali Setiap 2-3 jam Pemakaian cream moisturizer dengan sunscreen Sebaik indoor ataupun outdoor Dan apabila kalian memakai langkaian lengkap tadi BB cream, misalnya dengan bedak tabur atau bedak compact Maka riasan tersebut harus dibersihkan dahulu Bisa menggunakan misawa water atau cleansing oil dengan kapas Baru di-apply ulang kembali cream moisturizer dengan sunscreen Dimulai dari jam 8 sampai jam 15 Tahapan yang berikutnya Urutan skincare malam Urutan skincare malam hampir sama Dengan urutan skincare pagi dan siang Dimulai dari pemakaian cleanser, sabun wajah, toner, serum Kemudian ekor Hanya bedanya pada pemakaian urutan skincare malam Apabila kulit wajah kalian memiliki masalah Misalnya cerawat Ataupun flek melasma dan lain-lain Ada yang memerlukan pemakaian Spot treatment Ataupun cream malam Yang diberikan resep oleh dokter Tentunya kalian hanya tinggal Melanjutkan Yang mulai dari pemakaian serum Sebelum pemakaian spot treatment Ataupun cream malam Pastikan Bahwa tangan kalian harus dibersihkan Dulu sebelumnya Menggunakan hand wash Dicuci sampai bersih Kulit tangan kalian Karena spot treatment Ataupun cream malam Mengandung jat-jat aktif Yang akan kemungkinan Mengiritasi Bagian lapak tangan kalian Dan juga mungkin Mungkin bagi yang memiliki kulit sensitif Akan bereaksi Seperti rasa Senut-senut Ataupun rasa gatal Ini pastikan Untuk membersihkan Lapak tangan kalian Untuk menyempurnakan kebersihan Lapak tangan Bisa juga digunakan Kembali hand sanitizer Sebelum Pemakaian spot treatment Setelah menggunakan serum wajah Seperti Pakaian filter Pada pagi hari Penggunaan spot treatment Pada kulit wajah Yang bermasalah Bisa dalam bentuk serum Misalnya Cara penggunaannya Dioleskan Dengan cotton bud Di bagian kulit wajah Yang bermasalah Nantinya Berikan Tap-tap-tap Tipis-tipis Apakah itu Wajah yang berjerawat Apakah bagian area wajah Yang memiliki flag Oleskan Dengan cotton bud Dan ada juga Spot treatment Dalam bentuk krem Ambil spot treatment Tersebut Dengan menggunakan Sepatula Ataupun dengan cotton bud Lalu Oleskan Pada kulit wajah Yang bermasalah Misalnya Pada bagian jerawat Atau Pada bagian area wajah Yang memiliki flag Cukup dioleskan Tipis-tipis Tunggu Sampai 5 menit Menyerap Lalu Gunakan Krim pelembab Atau Moisturizer Moisturizer pagi Bisa digunakan Untuk Moisturizer malam Ada juga Moisturizer malam Yang khusus Untuk Krim malam Tetapi Bila menggunakan Krim dokter Krim Moisturizer ini Dapat diulang kembali Penggunaannya Pada malam hari Diambil Secukupnya Ditaruh tadi Di bagian Tunggung tangan Dibagi Ditaruh Di bagian 5 titik wajah Lalu Oleskan Secara merata Searah jarum jam Mengarah Ke bagian atas Pastikan Sudah merata Tunggu kembali 5 menit Sampai Menyerap Lalu Gunakan Krim malam Bila kulit wajah Memiliki masalah Krim malam tersebut Tentunya Adalah Krim malam Yang diresepkan Oleh dokter Dan Dibuat Di apotik Lalu Digunakan Pada Saat Malam hari Ya Pastikan Krim malam tersebut Juga Ya Disimpan Di 5 titik Bagian wajah Mulai dari dahi Kedua pipi Kemudian Hidung Dan dagu Lalu Putar Searah Jarum jam Dengan Kedua Telapak tangan Ya Sampai Merata Ke seluruh Wajah Area Wajah yang sensitif Yang harus Dihindari Yang pertama Adalah Area Kedua Kelopak mata Kanan dan kiri Bagian Kelopak Atas Kelopak Bawah Sudut Sudut Mata Luar Kanan dan kiri Kemudian Area Hidung Bagian Ujung Bawah Cuping Hidung Bagian Luar Kanan dan kiri Kemudian Area Bibir Adalah Sudut Luar Bibir Kanan dan kiri Serta Lipatan Bawah Bibir Yang terakhir Area Sensitive Adalah Bagian Leher Jangan Lupa Setelah Penggunaan Krem Malam Tangan Kalian Kembali Dicuci Bersih Dengan Menggunakan Hand Wash Untuk Memaksimalkan Kebersihan Tangan Kalian Kalian Bisa Kembali Menggunakan Hand Sanitizer Apabila Dalam Menggunakan Krem Malam Kalian Merasakan Ada Keluhan Hypersensitif Misalnya Keluhan Iritasi Perih Kemerahan Atau Beruntusan Maka Segera Dikam Kemakaian Krem Malam Tersebut Dan Gunakan Krem Anti Iritasi Segera Kembali Konsultasi Ke dokter Di klinik Cantikan Untuk Memastikan Penggunaan Krem Yang sesuai Dengan Kulit Wajah Kalian Tentunya Apabila Masalah Kulit Wajah Kalian Sudah Teratasi Dan Sudah Kembali Sehat Kulit Kulit Wajah Jangan Lupa Untuk Kembali Konsultasi Ke dokter Untuk Mengkontrol Kembali Pemakaian Skincare Disesuaikan Dengan Kondisi Kulit Wajah Yang Sudah Kembali Sehat Dengan Keluhan Yang Sudah Menghilang Atau Sudah Diakasi Dengan Baik Karena Pemakaian Krem Malam Harus Dibawah Pengawasan Dokter Dan Pemakaian Tidak Boleh Terus Menerus Maksimal Pemakaian Dalam 3 Bulan Kalian Harus Konsultasi Ulang Dan Pemakaian Krem Malam Harus Disesuaikan Frio Penurunan Dosis Ataupun Penggantian Dengan Jenis Krem Malam Yang Sesuai Yang Aman Digunakan Dan Tetap Memberikan Efek Terapi Kulit Wajah Yang Sehat Cantik Dan Tentunya Glowy Demikian Tentunya Tujuan Pemakaian Urutan Tahapan Skincare Yang Baik Dan Benar Semoga Tayangan Segmentasi Seputar Kecantikan Dan Kesehatan Ini Akan Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Para Sahabat Klinik Dokter Ida Skincare Center Sekiranya Menurut Kalian Bermasalah Jangan Lupa Untuk Selalu Subscribe Like Share And Comment Satu lagi Pijat Tanda Lonceng Notifikasi Agar Kalian Selalu Mengikuti Tayangan Tayangan Terupdate Dari Klinik Dokter Ida Skincare Center Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Wabilahi Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cantik Dan Sehat Bye